Pelantikan 3 pejabat Eslon 2 di lingkup Pemkap Tanjung Jabung Barat dipusatkan di ruang pola kantor bupati 3 pejabat Eslon 2 yang dilantik merupakan pejabat yang menduduki jabatan strategis Ada pun 3 pejabat yang dilantik yakni Firdaus Katab, mantan kepala Bapeda Tanja Barat Kini menduduki jabatan baru sebagai pejabat tinggi peratama asisten perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah Martunis M. Yusuf, mantan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kini menjabat sebagai pejabat tinggi peratama kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Andi Nuzul, mantan kepala Dinas PUPR, jabatan baru saat ini staf ahli bidang pemerintahan Dalam kesempatan ini, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan Pergantian maupun pergeseran jabatan Eslon 2 ini guna mendukung program dan visi misi bupati dan wakil bupati Dimana keberhasilan pembangunan daerah sangat tergantung dengan kinerja perangkat daerah Dan ditentukan oleh kinerja pejabatnya Oleh karena itu, ia meminta adanya kerjasama yang solid Untuk membangun sinergi, tenggung jawab moral dalam mengemban jabatan Dan bagi pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya Sesuai dengan aturan perundang-undangan dan norma yang berlaku sebagai dasar Nah, kepada yang baru dilantik, pertama untuk meningkatkan kinerjanya lagi Yang sudah baik, meningkatkan yang belum baik, saya kira diperbaiki Karena terserang saja memang kebetulan beliau-beliau yang baru dilantik ini Pertama sudah cukup lama, kemudian ada dua yang memasuki pengenang pensiun Sehingga percepatan itu sangat riskan untuk kita berikan Karena itu, sementara menjalankan pensiun satu atau dua bulan ini Mereka kita tempatkan di Sampahli dan Perusahaan Nah, lalu kita, dua jabatan ini sangat penting Pertama, berkaitan dengan pelayaran dasar, dinas pendidikan dan kebudayaan Kita perlu orang-orang yang memang cepat bekerja, inovatif Dan bisa menjalankan visi-visi, pepati dan pejabat pepati yang sudah ditetapkan dalam UNPJMD Nah, lalu yang kedua, BUPR BUPR merupakan dinding sektor bagi pembangunan infrastruktur Meski demikian, Anwar Sadat menjelaskan Nantinya bukan hanya tiga pejabat Eslon II saja yang dikeser dari jabatan mereka sebelumnya Namun akan dilakukan secara bertahap sesuai hasil rekomendasi dari KASN Dengan harapan dapat mewujudkan Tanjung Jabung Barat berkah Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan